Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum Wr. Wb. Ya, selamat siap. Peserta kelas mesin kapal perikanan kelas T04 dan 5 ya. T04 dan 5, penajarannya barengan. Kalau kita gabung saja di sini. Di sini kita kehadiran dosen tamu kepada Pak Lujo untuk menyampaikan materi. Disilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Sistem perkapalan TNI Kelautan Setelahnya adalah perusahaan itu dalam incaran mahasiswa-mahasiswa dari perkapalan sistem perkapalan, TNI Kelautan. Nah, jadi perusahaan itu kemarin dia Pak Kadavidia meminta software yang saya buat. Dia menawarkan masih kecil sih kemarin. namun terkendala karena pembimbing saya itu kemarin dia tidak menyisinkan. Tidak boleh. Tidak boleh dijual software-nya. Jadi tidak jadi. Tidak jadi kontraknya. Oke, baik. Saya akan share. Sedikit dulu gambaran. Sedikit gambaran tentang materi yang ingin saya bawakan. Bahwa Pak Kadavid juga sudah menyinggung bahwa kalau mahasiswa-mahasiswa yang sudah yang ikut sekarang ini setidaknya dia sudah mengetahui dimensi-dimensi ukuran utamanya kapal. Kemudian sudah mungkin sudah berlayar tentang permesinan kapal. Oh ya, sementara ini ya. Mata kolanya. Sedikit gambaran bahwa kenapa sih muncul yang namanya EPM atau engine propeller matching itu sudah terlihat di layar. terlihat ya. Ya, terlihat. Oke. Jadi intinya adalah kita mau mendapatkan mendapatkan kecepatan dinas. Jadi setiap sebelum kita merancang suatu kapal sebelum kita merancang suatu kapal itu si owner atau si pemilik kapal ini dia pasti bilang saya mau merancang kapal dengan kecepatan sekian. Alasannya adalah mereka harus mengetahui kecepatan supaya bahan bakar, kebutuhan bahan bakar, kebutuhan operasional selama biaya operasional selama pengoperasian kapal tersebut bisa diketahui. Jadi dipersiapkan. Oleh karena itu kapal yang akan kita rancang ini dia harus memenuhi kecepatan dinas kapal yang dipesan. Yang kita pesan. Jadi ada namanya kecepatan dinas. Namun kecepatan dinas ini itu tidak bisa muncul misalnya saya 12 saya pesan kapal 12 knot. Dia tidak bisa muncul langsung dipasang mesin 12 knot. Tidak. Kita harus mengetahui dulu. kecepatan dinas kapal ini apa lawannya? Nah kalau misalnya kita ada desain kapal seperti ini jadi jika kecepatan jika kapal ini melaju ke depan maka dia harus menahan ada namanya hambatan atau resisten total yang dia harus lawan. Jadi kecepatan kapal yang akan kita peroleh tidak serta-merta langsung melaju kapalnya. Enggak. Jadi ada hambatan atau resisten yang menghalangi kapal tersebut untuk memperoleh kecepatan yang diinginkan. Nah oleh karena itu kita harus menghasilkan atau mendapatkan EHP jadi efektif horsepower itu salah satu-satuan di mesin kapal EHP harus EHP-nya terpenuhi EHP terpenuhi secara otomatis trus atau daya dorong daripada propeller ini bisa menghasilkan kecepatan minus. Oke jadi kalau kita lihat bagannya jadi kalau misalnya mesinnya itu menghasilkan BHP maka BHP atau break source power di mesin itu tidak serta-merta langsung digunakan di dalam kapal tidak jadi mesin dengan BHP misalnya 300 BHP itu yang dipakai di kapal enggak jadi dia harus terure lagi terure sampai ke propellernya atau daya dorong yang dihasilkan nah dia terure menjadi SHP di sub-nya ini banyak energi yang terbuang kemudian DHP di boros propeller juga banyak yang terbuang kemudian THP THP-nya ini adalah inilah yang nantinya mendorong kapal dia mendorong kapal sehingga bisa menghasilkan kecepatan dinas suatu kapal baik masih bersama saya jadi kalau saya mengajar itu biasanya silahkan bertanya di selama pelajaran ini selama saya menjelaskan silahkan bertanya kalau misalnya ada yang terlupakan atau ada yang tidak apa namanya ada yang misalnya tidak mengerti saya kurang paham ini silahkan bertanya jadi kita tidak tinggalkan pelajaran selama belum ada yang mengerti baik kalau misalnya tidak ada yang mau didiskusikan sampai sini ada yang mau didiskusikan jadi kenapa kecepatan itu sangat penting karena kecepatan kapal ini berhubungan dengan biaya operasional yang akan dikeluarkan si pemilik kapal oleh karena itu kecepatan kapal yang dipesan harus dipenuhi oleh si perancang kapalnya ini sehingga mesin yang akan dipasang juga nanti ini mampu menghasilkan kecepatan yang dipesan oleh si pemilik kapal kesimpulannya seperti itu ada yang mau didiskusikan sampai sini berarti mahasiswa berwijaya ini cepat mengerti cepat anggap baik saya akan lanjutkan kalau tidak ada yang mesti didiskusikan di sini saya akan masuk ke materi inti oke baik ini adalah salah satu bukan salah satu ya tugas akhir saya dulu waktu di ITS dulu jadi saya merancang suatu aplikasi software untuk menghitung untuk mengetahui propeller apakah yang cocok untuk kapal dengan dimensi sekian jadi tapi kita merancang kita belajar di sini bukan untuk membuat suatu aplikasi atau mengkoding tapi materi-materi yang terkait saya dengan engine propeller engine saya langsung oke sebenarnya kalau kita merancang suatu kapal banyak faktor-faktor yang harus kita penuhi diantaranya itu misalnya apakah itu kapal perikanan apakah itu kapal ikan kapal kargo kapal kontainer ataupun kapal jenis lain semuanya itu apa harus memiliki kriteria jadi kriteria kapal itu kriteria kapal yang baik itu bukan hanya apa mampu terapung di perairan jadi untuk merancang satu kapal itu kapal yang baik itu bukan hanya kapal itu mampu terapung mampu terapung tapi juga harus memiliki perencanaan pembangunan yang sangat kompleks jadi selain tadi mampu terapung harus kita juga mampu menghitung kekuatan memanjangnya kekuatan merintangnya stabilitasnya bagaimana kemudian bagaimanakah dengan sekat-sekatnya kemudian bagaimana keprobabilitas ketenggalaman kapal yang kita rancang kemudian gerak kapalnya tersebut itu adalah salah satu atau beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kapal yang apa itu kapal kapal yang mampu berlayar di laut namun ada yang sangat penting itu adalah ada namanya match point match point ini adalah dimana pengoperasian kapal ini pengoperasian kapal ini dimana putaran motor atau putaran mesinnya itu sama halnya dengan jadi kalau misalnya tadi ada motor mesin atau motornya itu jika motornya berputar atau mesinnya berputar ini titik putarannya itu power power yang di apa namanya diserap oleh propellernya sama dengan power yang di apa namanya kalau ada yang di apa kalau ada yang di absurd maka ada juga yang diproduce jadi ceritanya seperti ini mesin mesin ini jika menghasilkan suatu memproduksi suatu energi maka energi yang diserap oleh propeller ini harus sama jadi ada match point disitu jadi untuk mendapatkan match point antara mesin dan propeller itu harus energi yang dikeluarkan oleh mesin setidaknya harus sama atau mendekati berapa energi yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan propeller untuk mendapatkan kecepatan kapal yang diinginkan jadi ini adalah yang yang terpenting juga kenapa karena memasang mesin itu tidak tidak serta-merta bilang pasang bongkar pasang bongkar pasang tidak karena untuk memasang mesin memasang mesin di kapal itu harus mesinnya itu dipesan tidak ada mesin bilang kapal saya hanya butuh 300 340 hp tidak ada mesin yang langsung dipesan dengan bhp sekian tapi misalnya yang tersedia di lapangan 350 360 jadi kita tidak serta-merta sekian dibutuhkan sekian dipesan jadi yang ada di lapangan itulah yang akan dipasang ditapal oleh karena itu perhitungan engine propeller machine ini sangat sangatlah diperlukan karena itu tadi mesin mesin yang akan dipasang ini adalah mesin yang sudah diproduksi diproduksi dipabrikan bukan mesin yang dipesan tidak jadi ada memang sudah ada di perusahaan-perusahaan yang sudah diproduksi oke ada yang mau membuka diskusi ada yang mau didiskusikan sampai sekarang belum ada baik kalau kita berbicara tentang engine propeller matching ada tiga komponen yang harus kita ketahui harus ada tiga karakteristik yang harus diketahui yang pertama karakteristiknya lambung kapal atau hull hull kapal atau bodi kapal kemudian karakteristik mesin dan karakteristik propeller jadi ketiga-tiganya itu harus diketahui karakteristiknya oke kita pertama dulu karakteristik lambungnya kapal atau bodinya kapal dimana salah satu tahapan yang sambal pengaruh dan melaksanakan proses analisa engine propeller matching adalah tahap pemodelan lambung kapal yang akan dirancang kenapa harus diketahui dulu model bodinya kapal karena model atau bodinya kapal ini yang akan berhubungan langsung dengan perairan mana kapal ini akan beroperasi apakah itu di laut ataupun di sungai dan sebagainya jadi semakin besar bidang basahnya suatu kapal atau lambungnya kapal ini maka semakin besar hambatan atau resisten yang akan dihadapi oleh kapal paham gak halo masih bersama saya oke reno oke jadi lambung kapal ini oke saya ingin bertanya dulu lambung atau hull kapal atau bodi kapal ini ditentukan ada namanya kofisiennya kofisien yang sangat berpengaruh daripada bentuknya kapal ini kofisien apa yang dimaksud itu ada yang bisa membantu saya menjawabnya reno mungkin kofisien bentuk apa itu namanya kofisien bentuk kapal kofisien blok apakah itu kenapa kofisien blok ini sangat berpengaruh terhadap bentuknya kapal ada yang mau berkomentar berwijaya terkenal dengan mas kadefi kemarin ikut TKM mas kadefi berapa berapa medali yang dikumpulkan berwijaya timnas setiap timnas saya gak tahu ada jual berapa bulan nama apa saya kalau yang berwijaya itu selalu setiap tahunnya itu ada medali yang dibawa pulang terkenal dengan TKM jadi kenapa CBI sangat diperlukan yaitu karena CB ini menentukan besar tidaknya kapal tersebut jadi semakin besar CB-nya kapal maka pasti bodinya kapal ini semakin besar juga bedakan antara bodi kapal kapal kargo kapal ikan dan kapal perang jadi kalau kapal perang itu dia tidak membutuhkan CB besar karena dia harus cepat kenapa cepat karena hambatannya kurang begitu pula dengan kapal dengan CB yang besar dia pasti memiliki atau kecepatannya pasti lambat dibanding dengan kapal perang jadi CB itu sangat berpengaruh dengan bodi atau bentuknya kapal itu jadi semakin besar CB maka pasti hambatan total yang dihasilkan itu semakin besar pula kemudian yang kedua ada namanya karakteristiknya propeller oke karakteristik propeller ini ada beberapa ada empat ada trustnya harus kita kalau sudah ada rumusnya di sini ada trustnya ada torsi ada advance coefficientnya coefficient percepatannya kemudian ada namanya kavitasinya jadi keempat ini kalau kita berbicara dengan propeller pasti muncul keempat ini trust itu berhubungan dengan gaya dorong daripada propellernya ini torsinya itu berhubungan dengan putaran propeller kecepatan coefficient kecepatan juga berpengaruh kemudian yang terakhir adalah kavitasi number kavitasi itu adalah ada yang tahu kavitasi itu apa kavitasi atau yang ada di propeller ada ada yang mau memberikan pendapat kavitasi itu apa oke propulsif belajar propulsif Pak Kadhafi belum kalau kalau propulsif tidak mendalam kalau misalnya sedikit kavitasi itu merupakan kalau di lambungnya kapal itu plat kapal itu berkarat demikian pula dengan propeller propeller itu juga bisa berkarat atau retak namun karatnya ini bukan disebabkan karena apa namanya karena oke lah salah satunya adalah air laut tapi penyebab utama daripada kavitasi ini adalah panas yang ditimbulkan oleh propeller tersebut pada saat dia berputar ini bayangkan satu detik bisa putarannya seribu seribu per detik dua ribu per detik bayangkan jadi retak-retak atau proses apa namanya berkaratnya propeller itu terbesarnya disebabkan karena adanya panas di putaran propeller itu jadi mendidih kalau kita apa namanya bisa membayangkan jadi jika propeller tersebut berputar di satu tempat itu airnya yang ada di situ bisa mendidih di dekat baling-baling propeller itu bayangkan kalau misalnya satu detik saja seribu putaran tiga ribu putaran dan sebagainya tergantung berapa BHP daripada mesin yang dipasang jadi salah satu yang harus juga dihindari oleh propeller itu adalah proses kavitasi kemudian lanjut kita ke oke interaksi antara lambung kapal kalau lambung kapal bisa dibilang poolnya kapal atau bodinya kapal dengan propeller ada interaksi jadi ini penting kalau si Carlton mengatakan bahwa interaksi lambung kapal dan baling-baling merupakan upaya pendekatan di atas kertas untuk mendapatkan karakteristik baling-baling saat beroperasi jadi kalau kita saya perbesaran jadi daya dorong kapal itu sama dengan trust yang ditimbulkan oleh propeller jadi intinya adalah yang kita mau simpulkan antara interaksi lambung kapal dengan propeller gaya trust daripada propeller itu harus sama dengan gaya dorong yang dibutuhkan oleh kapal untuk mendapatkan kecepatan yang dipesan oleh si pemilik kapal intinya seperti itu kemudian karakteristik daripada main engine engine kapal jika kalau misalnya kapal-kapal dengan ukuran besar apakah itu kapal ikan ataupun kapal-kapal jenis lain maka di kapal itu ada beberapa ada dua jenis mesin ada yang namanya main engine atau mesin utama mesin penggerak utamanya kapal inilah yang menggerakkan propeller kemudian ada yang namanya yang kedua atau mesin bantu mesin yang digunakan sebagai penggerak sumber energi lain misalnya penerangan pompa-pompa dan sebagainya maka jadi yang kalau kita berbicara dengan engine propeller maka mesin yang dimaksud di sini adalah main engine kalau kita baca sekitar 38% dari energi dari yang dihasilkan dari fuel yang tertinggal untuk propulsion jadi energi yang dibutuhkan ada 38% kemudian dari sisa sekitar 38% tersebut secara kasar dapat dibagi-bagi lagi jadi kurang lebih 3% digunakan untuk resisten hambatan udara kemudian 27% dipakai untuk gelombang 17% digunakan untuk propeller wash kemudian 18% untuk mengatasi skin atau apa namanya gaya geseknya kemudian sekitar 35% dipakai untuk memutar propeller jadi apa namanya bahan bakar yang ada di yang ada di tangki bahan bakar 35% high saja yang dipakai untuk memutar memutarkan baling-baling jadi bayangkan kebutuhan akan akan apa jadi kebutuhan untuk memutar suatu propeller itu kita membutuhkan 35% daripada fuel yang tersedia baik ada yang mau didiskusikan oke kita lanjut oke saya ingin memperlihatkan kapan harus kita oke jelas ya terlihat oke bagaimana kita memulai memulai suatu untuk mendapatkan titik point ini match point ini match point itu adalah suatu titik dimana energi yang dikeluarkan oleh mesin sama dengan energi yang diperlukan untuk mendorong kapal tersebut atau energi yang dihasilkan dari putaran propeller jadi ada nanti grafik kita silangkan grafiknya jadi energi yang diperlukan mesin berapa besarnya untuk mendorong suatu kapal jadi kita mau cari titik point nya disana berapa besar energi yang dibutuhkan berapa besar energi yang dihasilkan ada titik yang akan kita cari disitu kita harus mengetahui dulu tipe-tipe propeller apa yang akan kita pasang di kapal jadi yang umum dipakai yang umum dipakai di kapal ikan itu itu adalah propeller dengan tipe B-series mungkin pernah sudah familiar dengan bentuk B-series B-series itu yang sering kita lihat yang kayak baling-baling kipas angin itu yang B-series namanya ada tipe yang yang kaplan kalau tipe kaplan itu seperti kaplan itu seperti kembang atau apa ya kembang kembang kertas kayak itu yang bunga-bunga jadi dia modelnya seperti bunga-bunga ada juga yang tipe yang kayak celurit jadi beda-beda beda-beda tipe jadi yang harus kita ketahui adalah tipe apa yang akan kita pasang di kapal tersebut oke setelah itu kapalnya sudah ada jadi kapalnya sudah ada dimensinya apa saja berapa LWL-nya berapa LBP-nya berapa B-nya berapa T-nya berapa BT CB-nya dan sebagainya jadi dimensi ukuran atau ukuran utamanya kapal kemudian untuk apa kita mengetahui ukuran utama itu untuk mengetahui untuk menghitung berapa tahanan kapal silahkan saya sarankan menggunakan rumus yang sudah menggunakan metode holtrop biasanya ini yang umum digunakan dengan mencari tahanan dengan metode holtrop kemudian setelah itu kita menghitung daya yang diperlukan daya utama atau mesin yang diperlukan untuk menggerakkan kapal tersebut dengan tahanan sekian maka kita butuh mesin dengan bhp sekian setelah itu kita memilih mesin kita memilih mesin apakah mesin kita ini pakai gearbox atau tidak intinya adalah bhp mesin itu lebih besar daripada bhp yang dibutuhkan oleh propeller oke sebelum saya lanjut saya ingin bertanya dulu kenapa bhp mesin yang akan dipasang di kapal itu harus lebih besar dengan bhp yang dibutuhkan oleh kapal yang dibutuhkan oleh propeller ada yang mau bantu jawab kenapa kalau misalnya kita memilih mesin bhp itu harus lebih besar daripada bhp yang dibutuhkan oleh propeller ada yang bisa jawab coba Wanda Wanda Amalia Anwar coba berikan komentar silahkan suaranya putus putus tadi pak suaranya putus putus baik silahkan lihat di grafik kenapa mungkin sudah teori teori apa namanya teori dasar ini kenapa pada saat kita memilih mesin suatu kapal mesin tersebut itu harus memiliki bhp lebih besar dibandingkan dengan bhp yang dibutuhkan oleh propeller untuk memutar propeller kenapa mengerti pertanyaannya mengerti Wanda oke ada yang bisa bantu Wanda kita ke Renold Renold berikan komentar Renold oke ya pak izin memberikan pendapat pak jadi kenapa bhp mesin itu harus lebih besar dari bhp propeller karena kita tahu bhp ini apa ya itu merupakan daya dorongnya jadi kenapa bhp itu harus lebih besar karena itu diperlukan untuk tahanan kapal itu sendiri jadi misalnya bhp itu harus lebih besar karena berhubungan untuk ketahanan kapalnya nantinya itu sih pak oke saya luruskan kembali bahwa bhp mesin itu harus lebih besar atau kita harus memilih mesin yang lebih besar bhp daripada bhp yang dibutuhkan oleh propeller itu disebabkan karena tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa selama transfer energi dari mesin utama sampai ke propeller tadi itu ada beberapa yang harus dilewati energi tersebut jadi misalnya shp kemudian bhp jadi pada saat poros berputar maka energi juga dibutuhkan disitu oleh karena itu bhp di mesin pasti tidak sama dengan bhp yang sampai di propeller karena selama proses pengoperasian mesin tersebut banyak energi-energi yang terbuang oleh karena itu kita harus memilih bhp yang lebih besar bhp mesin lebih besar dibandingkan dengan bhp propeller oke sudah tadi Renault bilang itu pasti juga disebabkan karena hambatan-hambatan yang besar dari bodi kapal oke salah satu jawaban bolehlah karena memang pengaruh daripada bodi kapal ini akan membutuhkan apa namanya bhp yang besar juga oke ada yang lain oke kita lanjut dulu ya berapa jam ini mas Kadhafi kita belum masih di perhitungan ya mungkin dibatas sini ke ternak nanti ada sesi kedua nanti saya jelaskan di perhitungannya oke yang kita batasi sampai jam kalau di jadwal sampai jam berapa ya mahasiswa ada yang tahu jadwal sampai jam berapa kalau di sini sampai jam 14.50 pak oh iya 14.50 ya jam 4 oh jam 4 di dibatasi 14.30 gitu pak baik oke saya jelaskan dulu ini jadi 5 menit jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui bhp mesin maka kita kita harus buka kita serta marta lagi ngambil mesin tersebut tidak jadi kita harus hitung dulu berapa demaks atau drag max atau syarat kapal ada yang tahu syarat kapal itu apa syarat kapal itu ya yang ya pak izin jawab untuk syarat kapal itu pak setahu saya pak apa yang untuk yang mengenai apa yang bagian kapal bagian kapal bagian bawahnya syarat kapal jadi syarat kapal itu merupakan bagian kapal yang tinggi kapal yang tenggelam ya syarat kapal itu atau syarat maksimal kapal itu adalah berapa tingginya waterlamenya itu pada saat kapal tersebut tenggelam atau dengan muatan yang penuh nah itu adalah syarat maksimal ketinggian yang diukur dari kilnya kapal atau bagian baseline-nya kapal sampai dengan garis waterlainnya kapal tersebut pada saat kapal tersebut full full loaded atau muatannya full jadi jika sudah didapatkan kecap apa namanya drag maksimum maka propellernya yang tadi ini yang kita sudah pilih maka sesuai jadikan misalnya kalau misalnya diameter propeller lebih besar daripada tinggi dragnya kapal maka pasti ditolak propellernya kenapa karena propellernya terlalu besar tidak bisa dipasang di kapal yang bersangkutan makanya dragnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan diameternya propeller oke setelah itu kita menghitung kavitasinya jika propellernya sudah memenuhi jika lebarnya propellernya sudah memenuhi jika diameternya propeller sudah memenuhi maka kita hitung kavitasi daripada propeller tersebut supaya apa jangan sampai kita pasang propeller tersebut satu kali beroperasi pulang pergi langsung propellernya terkena kapitasi atau retak retak jangan sampai makanya kita hitung kapitasinya dulu berapa persen kapitasi yang ditimbulkan oleh propeller ini tutaran propeller ini oke jika sudah kita hitung dan memenuhi maka jika tidak kavitasinya tinggi maka kita reject propellernya kita cari propeller yang jenisnya yang lain berapa daunnya diameternya berapa dan sebagainya setelah memenuhi semua maka efisiensi propeller kita hitung jadi kalau misalnya berapa berapa jika sudah terpilih propellernya kapitasinya kecil kapitasinya rendah diameter sudah memenuhi maka selanjutnya kita hitung berapa efisiensi daripada propeller ini efisiensinya sudah keluar maka maka kita lanjut ke mesinnya kembali jadi dua kali kita melakukan perhitungan mesin jika pada saat kita menghitung daya daripada mesin efisiensi propeller kita butuh mesin yang lebih tinggi lagi maka kita ganti mesin kita yang sudah kita hitung di awal setelah kalau misalnya mesin kita tidak mau ganti mesin kita karena sudah terpasang maka mau tidak mau kita ganti propeller kita lagi dua kemungkinan mau ganti mesin atau ganti propeller jika kita misalnya kapal kita sudah ada mesinnya maka propeller yang akan kita ganti kembali setelah propeller diganti maka kita menghitung kovisien setelah kovisien kerasnya kita ketahui maka kita buatlah kurvanya kurvanya nanti ini dikurvanya akan ditemukan perpotongan antara terasnya propeller sama terasnya engine setelah terasnya didapat maka keluar ternyata propeller ini sudah berada di titik yang kita inginkan artinya terasnya mesinnya sama dengan terasnya propeller oke baik inilah setidaknya flowchart atau langkah-langkah kerja selama kita mengerjakan atau menghitung yang namanya engine propeller matching selanjutnya oke saya share ke Pak Kadahi saya sudah buat Excel mungkin nanti Pak Kadahi bisa melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya di kelas karena kalau misalnya kita saya jelaskan sampai detailnya mungkin tidak memungkinkan waktu Mas Kadahi jadi saya ada perkenaan Excel ini yang sudah saya buat bisa di share ke mahasiswa oke topik keseluruhannya dibagi dua nanti separoh nanti dijelaskan di kelas berikutnya nanti kita switch materinya karena ini di record oke oke lagi oke saya ke ini ya materi yang saya apa namanya yang sudah saya coba-coba buat Excel-nya jadi kita harus menghitung dulu tahanan tahanan kapal yang telah ada tahanan kapal yang akan kita hitung EPM-nya engine propeller matching-nya oke kalau di sini saya pakai metode Alphard silahkan kalau misalnya kalian memiliki metode lain atau kalau yang paling utama itu adalah kalau misalnya kalian sudah ada perhitungan resisten dari kapalnya sendiri maka lebih bagus lagi tanpa kita hitung tahanannya lagi ada ukuran-ukurannya silahkan masukkan jenis kapalnya apa nanti oke letak pelayarannya apa kemudian kita harus hitung displacement displacement berapa kemudian perhitungan displacement oke volume kemudian displacement semuanya sudah ada rumusnya nanti nanti di share saja Pak Kada biar rumah siswa bisa belajar bilangan prod adrenal kemudian tahanan kita hitung tahanannya tangan gesek tahanan mencari CR diagram kemudian koefisien tahanan sisa sudah sudah ada rumusnya semua ini adalah grafik yang dibutuhkan untuk menghasilkan L standarnya berapa tinggal masukkan berapa bilangan code number kemudian LCD berapa maka titik perpotongannya inilah yang akan kita ambil dan sebagainya sudah saya tampilkan juga ini diagram diagram nya CR sudah dapat maka tambah tahanan tambahan ini rumus dari Harvard juga koreksi koreksi tahanan udara tahanan yang diakibatkan oleh kemudi kemudian kita totalkan tambahan totalnya sekian maka tambahan dinasnya berapa 241 21 19 oke oke hambatannya sudah ada maka kita simpulkan dalam bentuk tabel sekian sekian maka inilah total hambatannya kemudian kita hitung berapa daya motor pemberap utamanya daya efektifnya HP kemudian DHP nya berapa setelah lengkap ini profisiennya berapa kemudian kita menghitung daya boros propeller nya dan sebagainya maka terakhir muncullah data yang kita butuhkan powernya mesin adalah sekian HP maka kita mencari mesin yang sekian panjang dan lebarnya ini ada yang namanya mesin ini apalagi namanya register mesin jadi ada apa namanya buku-buku mesin itu ada berapa panjang berapa lebarnya dan sebagainya dimensi mesin ini motor induk dengan merek make katerpilar watsila dan sebagainya oke manalah kita pilih kita pilih yang ini yang sesuai oke setelah itu tahanan dan engine sudah kita pilih maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung beratnya kapalnya berapa berat kapal ini dibagi dua ada yang berat WT dan LWT LWT itu apa saja berapa berat main engine fuelnya berapa berat apa namanya BBM yang dibutuhkan sekian sekian kita hitung lagi main engine kolumenya berapa mesin bantunya lubrikannya kalau misalnya di kapal ikan tidak dilengkapi dengan apa mesin mesin utama maka mesin yang misalnya kan ada mesin tempel itu nah itu yang dimasukkan disini sehingga total daripada beratnya ini adalah 391 ton setelah kita ada beratnya itu berat kapal maka kita lanjut ke perhitungan berat LWT dan DWT itu adalah berat light wetton kemudian DWT itu dead wetton atau berat matinya kapal apa-apa saja termasuk itu sehingga menggunakan rumus pendekatan berat fitting atau perlatan perlengkapannya menggunakan rumus pendekatan ada grafik nanti disini silakan dibaca mungkin dimengerti misalnya kalau kita tarik berapa panjang kapal kemudian berapa way over LPP maka tarik garis berpotongan maka akan keluar nilai ini 0,32 selanjutnya berat propulsion kemudian berat instalasi berat cadangan kita dapat displacement pilot pilotnya sekian pilot itu adalah muatan jadi berapa ton muatan yang bisa naik jadi kalau pilotnya kapal ikan berapa ton kapal ikan yang bisa naik di kapal itu sekian kemudian setelah itu kita hitung tadi berapa T atau drag kapalnya pada saat dia kosong dan berapa saat dia full perhitungannya jadi berapa beratnya pada saat dia kosong itu 0,50 jadi sudah ada kemudian propeller setelah itu kita hitung propeller nya dengan diagram diagram sudah ada semua rumus nya oke ada keterang nya jadi jenis propeller ini sekian jadi on nya sekian maksim sekian jadi dengan nanti disini kita ketahuan bahwa on yang tidak dapat digunakan ini yang dapat digunakan oke jadi propeller nya sudah ada kita hitung kapitas nya kapitas sudah memanuhi maka propeller ini yang akan dipilih kemudian setelah itu kita koreksi daya mesin kira-kira propeller yang terpilih tadi ini kira-kira propeller yang dipilih tadi ini apakah bisa memenuhi PHP atau PHP yang sudah dipilih dari mesin sebelumnya efisien propulsifnya jika sudah memenuhi maka kebutuhan daya yang digunakan untuk memutar baling-baling opel tersebut sudah memenuhi jadi kita PHP daripada propeller sama PHP daripada mesin PHP mesin ini sama PHP propeller itu ini yang besar jika sudah memenuhi maka artinya propeller tersebut sudah bisa digunakan mesin tersebut bisa digunakan nah selanjutnya apakah serta-merta mesin tersebut dan propeller tersebut langsung dipasang tidak meskipun sudah memenuhi tadi ini maka kita harus cari RPM-nya dulu engine propeller matching-nya dimanakah dia letaknya apakah bisa mampu menghasilkan kecepatan VINES yang dipesan oleh owner kita hitung lagi tahanan tadi sudah water green water dan ada kurvanya kita kita bikin kurvanya ini semuanya dari rumus sudah ada rumusnya semua nah sehingga kita bikinkan grafik ini KT coefficient trust pada saat dia service pada saat dia trial trial apa bedanya trial sama service 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 itu adalah kecepatan yang yang selalu di rata-rata kecepatan yang yang di apa rata-rata kecepatan yang selalu dilewati oleh kapal itu maka itu adalah service kecepatan service trial diagram diagramnya sudah jadi maka kita membaca kurva kurvanya ini jadi saya share ini kurvanya ada beberapa kurva masker yang harus kita baca secara manual berapa nilai j berapa nilai 10 kapinya misalnya ini ini nilai-nilai j terserah kita mau efisiensi yang berapa misalnya efisiensi 6% 7% 8% dan sebagainya apakah dia sudah memenuhi daripada efisiensi yang kita inginkan setelah itu misalnya j0 j0 maka berapa kt kt berapa nilainya disini kemudian 0,1 0,1 berapa kita tarik garis untuk mendapatkan nilai kt sekian 0, inilah cara bacaannya 10 kapinya berapa jadi kita berpotokan di sumbu X saja sumbu X kita tarik garis ke atas maka grafik ini berbeda-beda setiap propeller makanya nanti jika sudah propeller yang tadi sudah sudah didapatkan disini maka propeller yang digunakan juga grafiknya sesuai yang kita pilih jadi berbeda-beda grafiknya setiap propeller berbeda-beda grafiknya ada ada juga saya disini tampilkan jadi namanya itu diagram BP Delta diagram BP Delta itu menunjukkan bahwa tipe-tipe B Series nanti nanti juga saya share jadi oke setelah itu kita bikinkan grafiknya nah bagaimana ke titik mendapatkan titik operasional daripada propeller nah inilah yang akan kita perhitungan terakhirnya kita ini jadi semua tadi grafik-grafik itu kita apa satukan satukan semua sehingga nanti antara KT antara satu efisiensi oke saya pakai sini terakhir 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 ini grafik apa nih inilah tadi yang grafik engine propeller matchingnya apalagi namanya inilah grafik yang terakhir yang akan muncul cara biasanya itu adalah ini tadi apa ini hitam itu grafik tadi jadi perpotongan jadi efisiensi tertingginya itu kalau kita lihat disini tidak jelas mas Kedeki coba saya lihat di kayaknya yang baru ini apa namanya terusnya ini disini terusnya dia disini jadi perpotongan antara yang hijau ini jadi ini adalah efisiensi jadi efisiensi tertinggi efisiensi tertinggi itu berada pada saat kapal ini dioperasikan di nah disini jadi efisiensi tertingginya itu berada disini kapal itu dioperasikan pada saat koeficient trust nya sekitar 0,7 jadi 0,7 persen jadi oke kenapa rata-rata itu 0,6 gitu ya 0,6 0,7 gitu ya tidak sebenarnya gini mas jadi mesin yang dipasang di kapal itu misalnya melebihkan tadi saya dari awal jelaskan bahwa mesin yang dipasang di kapal itu tidak serta-merta misalnya saya butuh 300, saya 300 HP tapi yang tersedia di lapangan itu 320, 330, dan sebagainya dan itu harus kita ambil karena mesin kapal itu kita tidak bisa pesan di HP-nya tidak bisa, jadi apa yang tersedia di pasaran maka itulah yang akan kita pasang tentunya yang mendekati dengan kebutuhan kita ternyata dari kebutuhan mesin itu KT yang hanya dibutuhkan itu di sini berada di titik ini jadi artinya mesinnya ini masih banyak energi yang disimpan meskipun mesin tersebut dioperasikan tidak dioperasikan di keadaan maksimal mas kadefi jadi kalau misalnya meskipun mesinnya ini pas-pas dengan kebutuhan trust, tapi tidak serta-merta itu efisien digunakan jadi pada saat kapan dia efisien digunakan pada saat kamu mengoperasikannya di sini di KT sekian kita harus mengoperasikannya pada saat di sini jadi untuk mendapatkan kecepatan maksimum itu kecepatan dinas kita harus mengoperasikan dia di sini jadi tidak diputar terus itu propellernya tidak jadi ternyata kalau kita lihat dari grafik ini semakin ditingkatkan gasnya, ditambah gasnya itu propeller mesin, maka tidak efisien dia turun, efisiennya turun sampai dia tidak efisien sama sekali nah begitu, jadi kita harus mengoperasikannya sekian berarti untuk yang paling efisien di gasnya tertentu hanya sampai di situ kalau melebihi itu melebihi itu, oke memang dia cepat melebihi itu, tapi dia tidak optimal maksudnya tidak optimal kalau misalnya memang artinya melebihi kecepatan dinas yang sudah dipesan oleh si pemilik kapal artinya kan malah tidak tambah cepat kapalnya tidak tambah cepat artinya gini Mas Kadhafi yang dipesan pemilik kapal misalnya 15 knot ternyata jika saya pakai mesin ini saya pakai propeller ini saya mampu menghasilkan kecepatan yang lebih daripada 15 knot namun jika saya menggunakan kecepatan di atas 15 knot maka itu tidak efisien jadi untuk mengefisienkan itu saya harus memutar mesin saya sebesar segini jadi mengikuti apa namanya permintaan itu ya iya harus mengikuti kalau lebih itu mungkin lebih cepat tapi kan boros ya iya boros tidak efisien tidak efisien namun pada saat kita merancang kapal kita harus memberitahu kepada si pemilik kapal bahwa kapal ini mampu bergerak bergerak dengan sekian artinya apa pada saat kapal kita kapal kita dikejar oleh kapal patroli maka kita mampu percepat kapal kita begitu tapi tidak serta matah harus digunakan kecepatan itu tidak jadi hanya kecepatan dinas saja yang kita operasikan kecepatan ada pun kecepatan yang bias dihasilkan melebih kecepatan dinas kita itu hanya dipakai pada saat keadaan-keadaan tertentu saja misalnya kita dikejar ada tsunami mau datang maka kita percepat kecepatan kapal kita begitu mas oke kira-kira ada gambaran ya dari mahasiswa ini ini sudah selesai atau masih ada kelanjutannya lagi Pak Hamid ini sebenarnya sudah mas kalau misalnya kita sudah berbicara tentang FPM sudah sampai di sini langkah selanjutnya adalah kita menggambar propellernya nah ini jadi mungkin tidak sampai di sini karena ini masih merancang ini merancang kalau kalau untuk orang orang perikanan mungkin hanya memilih saja tidak sampai membuat memilih dan mencocokkan dengan dengan ini ya milih mesin milih propeller yang sesuai dengan kapal yang sudah ada begitu ya kalau kita di perikanan mungkin lebih cepat lagi karena dia tidak harus menghitung berapa mesinnya karena kan misalnya kan mesin sudah ada sudah ada di kapal saya mau mengganti propeller saja jadi tidak harus kita menghitung berapa mesinnya soalnya kan mesin sudah ada ya mungkin ini bisa jadi topi skripsi ya misalnya datang ke pelabuhan ngecek oh ternyata mengevaluasi apakah propeller yang digunakan nelayan itu sudah efisien atau belum ya kan tinggal ngecek mesinnya berapa terus kita hitung ulang oh ternyata propeller yang pas itu segini gitu ya kan bisa jadi karena kan kadang orang kan ngasal ya ngira-ngira aja ya ngira-ngira ya ngira-ngira itu kadang betul kan tidak betul itu kalau kita ngira-ngira kadang betul perkiraan kita kadang tidak tapi kalau kita sebagai orang yang berkecimpun di dunia pendidikan harusnya kita ilmiah ada pembuktiannya pembuktian bahwa oh ini memang efisien ini tidak ya mungkin kalau orang-orang di lapangan kan hanya berdasarkan pengalaman itu kan gitu ya baik itu barangkali ada yang ditanyakan kalau memang ini topiknya sudah selesai ya ada yang raise hand gitu ya silahkan yang raise hand langsung bertanya open mic izin bertanya ya Pak ya apakah ada ada perbandingan perhitungan ketika menggunakan join shaft pada penggunaan propeller Pak menggunakan apa join shaft join shaft yang mana itu mungkin kita beda istilah kalau di dunia perkepalan itu kadang istilah-istilah yang digunakan itu berbeda-beda coba coba yang mana maksudnya mungkin sambungan antar shaft gitu kan ada poros misalnya kalau posisi mesinnya di atas gitu ya sementara posisi propellernya agak jauh di bawah misalnya miring misalnya kan ada sambungan antar shaft shaft yang propeller yang lurus terus yang dari mesin oke intinya adalah mesin yang akan kita pasang ini harus lebih besar dibandingkan php yang dibutuhkan oleh propeller itu kenapa tadi saya bilang seperti itu karena energi yang yang dihasilkan mesin ini tidak langsung tidak langsung mengenak ke propellernya tidak jadi harus melewati shaft 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 yang yang dilewati oleh energi tersebut melewati shaft shaft ini artinya adalah banyak energi yang terbuang di situ apakah itu dari putarannya apakah itu dari gesekannya antara plat dan sebagainya jadi pastilah semakin panjang shaft yang digunakan maka energi yang terbuang juga semakin banyak karena itu biasanya kalau kapal-kapal yang mesin utamanya berada di tengah pasti di HPnya besar sekali atau kapal yang memiliki mesin di depan pasti dia harus menyiapkan HP yang besar pula karena shaftnya tadi itu semakin panjang shaft yang digunakan maka semakin besar pula potensi energi yang terbuang di situ begitu kira-kira Mas Gizi ada tanggapan mungkin faham ya maksudnya bisa difahami ya baik Pak sudah Pak terima kasih ada lagi mungkin mungkin satu lagi boleh Pak ya silahkan tadi kan ada perhitungan displacement ya Pak terus kemudian ada tanggi balas tanggi balas kan posisinya kan bisa naik bisa turun Pak itu untuk perhitungannya apakah kita menggunakan dua perhitungan Pak oke displacement itu displacement itu dihitung ada rumus pendekatan bahwa LWT ditambah dengan DWT jadi balas itu masuk di mana dia masuk di LWT jadi pada saat kita menghitung displacement balasnya itu harus penuh jadi balas penuh artinya balas penuh adalah tangki yang dipasang disitu harus berapa volumenya berapa beratnya maka disitu jadi tangkinya itu sudah masuk harus dihitung full semua hitung full jadi tangki bahan bakar tangki apa lagi namanya preswater tangki semua tangki itu harus full jadi tidak ada kita ambil perhitungan yang maksimal begitu disini baik Pak terima kasih ada lagi yang mau berdiskusi oke sudah paham semua Mas Kadhafi berarti ada data yang harus didukung oleh data ini ya referensi semacam list propeller gitu ya kalau misalnya untuk perikanan tadi kan katanya B-series berarti harus punya katalognya B-series nanti saya share Mas Kadhafi mungkin itu bisa jadi bahan untuk nanti misalnya mahasiswa ini kan mereka sudah sebelumnya sudah dikasih tugas sebelumnya disuruh mulai menghitung mulai dari tahanan kemudian sampai memilih mesin berapa kapasitas mesinnya tinggal melanjutkan saja ke propeller nanti tinggal memilih propeller kemudian dimatchingkan tadi dengan mengikuti Excel tadi dengan dimatchingkan dengan propeller gitu ya mesin dan propeller sehingga nanti ketemu efisiensi mesinnya ya efisiensi mesinnya berapa dari dengan menggunakan grafik gitu jadi itu mungkin barangkali kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri pertemuan kita terima kasih atas tersediaan Pak Habibie sudah melakukan waktunya untuk sharing disini berbagi ilmu semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada disini masesua PSP FTK UB demikian mungkin ada Pak Habibie mau menutup baterainya silahkan terima kasih sebenarnya inilah merupakan satu kehormatan diberikan kesempatan untuk saling share saya menganggapnya saling share karena belum tentu apa yang saya sampaikan pasti mahasiswa juga sudah mengetahuinya intinya saya hanya share pengalaman saja dan kedepannya mas seharusnya kita saling sinergi antara Departemen TNI Kelautan khas dan Departemen TNI apa di sana Mas Kadawi ini namanya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan oke masuklah kita satu satu rumpun jadi mungkin kita bisa kedepannya bersinergi atau saling tukar menukar wawasan sharing ilmu karena kalau bisa coba-coba labnya kami di sini Mas Kadawi jadi termasuk lab yang terbesar kalau di Indonesia Mas Kadawi ada posisi sekarang ini di kampus ini berarti ya di Goa di mana di Goa di Goa kampus itu labnya lengkap itu bagus kolamnya itu kita punya kolam itu sampai 15 meter mungkin panjangnya Mas Kadawi cukup besarlah dibandingkan dengan kolam kolam ITS peralatannya juga baru-baru baru jadi semuanya baru di sini dan terbaru bukan baru saja tapi terbaru terbaru oke nanti kayaknya menarik kalau misalnya nanti kita adakan kerjasama begitu ya untuk uji model atau apa bisa ya dan bersama mungkin ya terserah kita di sini memang terbatas dengan fasilitas untuk pengujian fisiknya baik baik itu mungkin terima kasih sekali lagi sama-sama Mas Kadawi baik saya kira cukup sekian biar kita semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat yang dapat kita nanti kelanjutannya kita dipraktik nanti Excel-nya sudah dikasih nanti list apa lagi namanya profilernya katalognya nanti akan dikasihkan nanti tinggal kalian mempraktekan baik itu saja terima kasih kurang lebih mohon maaf dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa